Saudara seluruh tersangka pembunuhan serta perintangan penyidikan Brigadir Yosua akhirnya diserahkan Barais Krimpolri ke Kejaksana Agung. Saat digiring untuk kembali ke rumah tahanan, tersangka Ferdi Sambu sempat menyatakan menyesal dan meminta maaf kepada ayah dan ibu Yosua. Dan selanjutnya, publik menanti gebrakan jaksa untuk membuktikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua di persidangan. Rabu 5 Oktober, Ferdi Sambu tersangka pembunuhan berencana Yosua Huta Barat diserahkan ke Kejaksana Agung. Menjelang pukul 12 siang, Sambu tiba di gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Setelah serangkaian pemeriksaan, Ferdi Sambu keluar dan berganti pakaian mengenakan rompi merah tahanan Kejaksana Agung. Selain ekspresinya datar, tak banyak kata yang keluar. Namun, sebelum diantar balik ke tahanan, Ferdi Sambu menyatakan penyesalannya. Ia juga meminta maaf pada orang tua Yosua. Saya siap untuk menjalani semua proses itu. Istri saya tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya. Termasuk bapak dan ibu dari Yosua. Terima kasih. Ferdi Sambu tak sendiri. Sang istri, Putri Candrawati, juga telah diserahkan ke Kejagung. Febri Diansyah, kuasa hukum Putri Candrawati, penyataikan tim kuasa hukum kini fokus membaca berkas dan detail bukti yang sudah diterima. Febri berharap majelis hakim dapat objektif dan adil dalam memutus tindak pidana ini. Ini Pak Ferdi Sambu kan juga sudah kita lihat keluar dan menyampaikan sesuatu. Ibu Putri tentu saja setelah tadi teman-teman lihat langsung dibawa ke rutan seperti itu. Dan kami akan fokus setelah ini untuk membaca seluruh berkas-berkas yang ada, melihat setiap detail bukti yang ada, dan tentu saja di proses persidangan nanti kita akan uji semuanya secara seimbang. Jadi fakta akan kita letakkan di tengah. Nanti kami berharap tentu saja majelis hakim juga, kami percaya juga pada majelis hakim akan objektif dan adil dalam hal ini. Tiga tersangka pembunuhan berencana lainnya, yakni Kuat Ma'ruf, Riki Rizal, serta Richard Eliezer juga diserahkan ke Kejaksaan. Tidak cuma kasus pembunuhan berencana, Kejagung juga menyiapkan dakwaan kepada tersangka Perintangan Penyidikan atau Obstruction of Justice. Enam tersangka selain Ferdi Sambu juga diperlihatkan ke publik kemarin. Yang pertama kali muncul adalah Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Selanjutnya ada Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, Irfan Widianto, serta Arif Rahman Arifin. Menurut mantan hakim agung, Kayus Lumbun, memperlihatkan para tersangka kehadapan publik adalah syarat formil dalam sebuah proses hukum. Namun, ia juga mengingatkan syarat material harus dipersiapkan dengan matang. Bagi saya, tentu kita belum mendengarkan saat terbuka di depan umum dakwaan seperti apa yang disampaikan nanti oleh JPU. Caksaan mewimpakan kepada JPU, perwakil di Caksaan. Maka di sana yang kita perhatikan adalah dua syarat, syarat formil dan material. Formilnya ada tadi, kenapa dipamerkan orangnya. Itu termasuk sehat formil itu. Inilah yang akan nanti disidangkan. Betulkah seperti itu? Kan masyarakat ikut menyaksikan semua. Tetapi yang perlu saya ingatkan adalah syarat materialnya harus tegas dan tepat. Kalau tidak, ada kasus-kasus yang disebut sebagai menolak dakwaan. Kembalikan oleh pengadilan. Kalau saja syarat material itu adalah di mana kejadian dengan jelas dilakukan sebagai lokus direktif. Di mana tempusnya, waktunya yang tepat untuk kelengkapan ini apakah di Magelang, kejadian atau di Jakarta. Ini harus tegas dan konkret. Seperti itu. Para tersangka kini sudah berada di bawah kendali kejaksaan. Bola panas kasus pembunuhan Yosua kini ada di tangan para jaksa. Jaksa Gungbuna tidak penana umum memastikan tak ada intervensi dalam kasus ini. Dan tentang pengamanan jaksa, bagaimana supaya diintervensi, kami sudah punya sistem untuk melakukan itu. Jaksa kami, kami jaga integritasnya, profesionalismenya. Saya yakin benar, intervensi tidak ada. Karena negara kita ini, negara hukum, saat ini kami pastikan kejaksaan agung tidak bisa diintervensi. Ucapan Jampidum ini adalah respon atas berbagai kekhawatiran yang muncul di media. Hal ini ditegaskan Berita Siman Juntang, Ketua Komisi Kejaksaan. Sebab kan di berbagai media sudah dibicarakan ada kekhawatiran dan dugaan-dugaan. Dan dalam beberapa kesempatan juga, dalam koordinasi kami, beliau menyampaikan hal yang sama. Bahwa tidak akan ada intervensi di luar hukum, karena penyidik dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ini adalah dijamin sepenuhnya oleh undang-undang akan dijalankan secara merdeka. Dan rangkaian dari proses hukum yang sedang berjalan, yang saat ini ada di kejaksaan, yang kita sebut penuntutan, akan segera dimulai. Dan tadi Jaksa Agung Muda Pidana Umum juga memastikan hari Senin akan ada pelimpahan ke pengadilan. Dan itu artinya, mulai hari Senin itu, proses penuntutan dalam sidang pengadilan akan kita nantikan jadwalnya yang sidang pertama itu diawali dengan pembacaan dakwaan. Sidang Ferdi Sambo akan dimulai usai berkas perkara dan tersangka pembunuhan Yosua Huta Barat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 10 Oktober 2022. 75 Jaksa nantinya akan bertugas mengawal sidang kasus Sambo. 30 Jaksa untuk kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat dan 45 Jaksa untuk kasus obstruction of justice. Kejagung akan gabungkan dua berkas perkara Sambo, yaitu kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Sejumlah barang bukti telah diserahkan ke Kejaksaan, diantaranya empat buah pistol berserta magasin dan pelurunya, satu senjata laras panjang, sejumlah dokumen, dan dikemas dalam enam kotak kontainer. Bagaimana nantinya proses hukum Ferdi Sambo akan bergulir? Yang pasti, kasus ini harus dikawal karena publik menanti jawaban keadilan atas kematian Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Kompas TV.